Pasukan Ukraina menampakkan serangan balik terhadap serangan Rusia. Dikabarkan sudah ada 5 pesawat dan 1 helikopter milik Rusia yang ditembak dan jatuh oleh Ukraina. Diikutin dari Tribun News, hal itu dilaporkan oleh Komando Pasukan Gabungan Ukraina pada Kamis 24 Februari. 5 pesawat dan sebuah helikopter agresor tersebut ditembak jatuh di dekat area Pasukan Gabungan. Dalam pernyataan tersebut tertulis bahwa Pasukan Gabungan memberikan penolakan yang layak kepada Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Hal itu sebagai tanda bahwa unit militer Ukraina mempertahankan posisi mereka. Komando tersebut mengatakan bahwa saat ini musuh menderita kerugian. Sebelumnya Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan darurat militer di seluruh negeri ketika Pasukan Rusia memasuki perbatasan dan menyasar di sekitar ibu kata Kiev. Rusia menargetkan area utama di kota-kota dengan senjata dan rudal. Ledakan terdengar di beberapa kota di dekat garis depan dan sepanjang pantai Ukraina. Ledakan juga terdengar di Karkiv, kota terbesar kedua di Ukraina, yang terletak 35 km selatan perbatasan Rusia. Lebih dekat ke zona Perang Timur, 4 ledakan keras terdengar di Kramators yang berfungsi sebagai ibu kota efektif pemerintah Ukraina untuk zona Perang Timur. Lebih banyak ledakan juga terdengar di Mariupol, pelabuhan di Laut Azov, yang memiliki jembatan darat antara Rusia dan semenanjung Crimea yang dicaplok Rusia. Sirinel serangan udara pun berdaring di pusat kota Kiev. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!